DPRD Kota Banjarmasin memberi solusi dalam implementasi aturan perda nomor 3 tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis dan perda tahun 2017 tentang perlindungan anak terlantar. Sehingga membuka lapangan kerja dan kreativitas anak jalanan agar lebih terarah. Tersebut jelas bahwa fakir miskin, anak terlantar, tunasusila itu dilindungi oleh negara dan juga perlindungan anak terlantar di perda tadi. Jadi kami memang meminta implementasinya dalam bentuk nyata, dalam bentuk program-program yang menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Mungkin saat ini sudah ada beberapa langkah preventif atau pencegahan dari dinas sosial, namun ketika mereka itu diberikan pelatihan, tapi sehabis pelatihan mereka masih jadi pengangguran karena tidak dapatnya lahan pekerjaan. Ditemui Wakil Ketua dan Komisi 4 DPRD Banjarmasin, pihak Dewan menyatakan perlu dilakukan pembenahan agar anak jalanan dan musisi jalanan mendapat perhatian dari pemerintah. Seperti di Yogyakarta kan ada di perempatan, tapi mereka itu pas di tengah-tengah, di trotoarnya. Jadi mereka itu tidak mengganggu jalan, dan mereka itu tidak memaksa untuk meminta. Jadi kan dari pengguna jalan itu bisa ada iba juga, bisa ada ini juga, kayak gitu loh. Sebaliknya kita kan tidak tutup mata juga, pengamian jalan ini, seniman-seniman ini, mereka itu adalah memang untuk pekerjaan, dan mereka itu ada juga yang putus sekolah, segala seperti itu. Tetapi kita harus kita atur. Anggota Dewan menyatakan akan mencoba mencari jalan keluar dengan mempelajari bagaimana daerah-daerah lain mampu mengelola potensi musisi jalanan menjadi pengembangan seni, budaya, dan daya tarik wisata. Terima kasih.